Perbandingan pemain asing Persebaya Surabaya dan Arema FC musim depan, Bajul Ijo lebih mewah. Persebaya Surabaya dan Arema FC merupakan dua tim yang syarat akan rivalitas di daerah Jawa Timur. Kedua tim terus menyiapkan skuadnya menghadapi Liga 1 musim 2024-2025. Pendekatan berbeda dilakukan oleh Persebaya Surabaya dan Arema FC. Di sisi Persebaya Surabaya, tim berjuluk Bajul Ijo itu dengan cepat mengamankan sejumlah pemain buruan yang menjanjikan. Flavio Silva yang melupakan runner up top skor di Liga 1 musim lalu sukses digaet. Begitu pula MVP Liga 1 musim 2023-2024 yaitu Francisco Rivera. Kombinasi keduanya tentu akan menambah ketajaman lini depan Persebaya yang sukses mempertahankan Bruno Moreira. Flavio Silva sukses dengan 23 gol dan 3 asist. Sedangkan Francisco Rivera mempunyai koleksi 9 gol dan 18 asist. Kombinasi keduanya makin sempurna dengan ketajaman Bruno Moreira yang mengoleksi 10 gol dan 4 asist musim lalu. Tak cuma memoles lini depan, Persebaya Surabaya juga memperkuat lini tengah dengan mendatangkan Gilson Costa dan Em Rashid. Gilson Costa menjadi pendatang baru. Namun ex-Portugal U20 itu diuntungkan dengan kehadiran Flavio Silva yang sempat menjadi rekanya saat bermain di Benfica Bay. Kemudian ada nama Em Rashid yang menarik perhatian. Ex-Persid Bandung dan Bali United itu sukses didatangkan oleh Bajul Ijo dan langsung mencuri perhatian di laga debutnya. Ya, pemain berkepala pelontos itu berhasil mencetak gol di laga persahabatan anniversary game melawan Persibo Bojonegoro pada Sabtu, 29 Juni 2024, lalu. Sementara itu, Arema FC mempertahankan dua pemain asingnya musim lalu. Dua pemain itu adalah Julian Guewara dan Charles Lokolingai. Charles Lokolingai musim lalu menjadi juru selamat, Arema FC dengan torehan gol-golnya di masa kritis Singoedan. Ia berhasil mencetak 10 gol dan 1 asis. Sementara Julian Guewara merupakan gelandang yang mengoleksi 3 gol. Tambahan pemain asing baru didapatkan oleh Arema FC dengan mengumumkan 3 rekrutan asing terbaru. Di pos gelandang serang, bakal ada William Marcilio. Pemain berusia 27 tahun itu terakhir membela Nasar Lions FC di Liga Malta. Bersama Nasar Lions FC, William Marcilio bergabung pada 31 Agustus 2023 dan kontraknya berakhir pada 30 Juni 2024. Terakhir dengan Nasar Lions FC, William Marcilio turun dalam 19 pertandingan, mencetak 4 gol, 5 asis, 5 kartu kuning, 1 kartu merah, dan 1358 menit bermain. Kemudian ada back tengah veteran asal Korea Selatan, Bokiang Choi. Choi Bokiung terakhir kali memperkuat Suwon FC di Kalik 1. Dia juga pernah memperkuat Ulsan Hyundai, Ansan Muguhwa dan Jeon Buk Hyundai. Bersama Jeon Buk Hyundai, pemain yang kenal dengan Park Ji Sung itu telah meraih sejumlah gelar juara. Kemudian nama terakhir yang diresmikan adalah back tangguh asal Brazil yaitu Thales Lira. Thales Lira musim lalu memperkuat PSS Leman. Bersama PSS Leman, Thales Lira mencatatkan 3 gol dalam 30 pertandingan. Menurut Anda semua paling mewah manakah antara Persebaya Surabaya dan Arema FC pemain asingnya? Tuliskan jawaban mua di dalam komentar ya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.